Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian sampai hari ini Masih dalam keadaan sehat walafiat Tetap bersemangat belajar di rumah Dan selalu dalam keadaan bahagia dan ceria bersama orang tua Anak-anakku sekalian Hari ini kalian akan belajar kembali bersama Bu Evi Di pelajaran SBDP kelas 6 Tentang memahami reklama Sebelum pembelajaran kita mulai Marilah kita berdoa terlebih dahulu Kita kirimkan barokal fatiha kita kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Kepada Sheikh Abdul Qadir Jelani Kepada Kiai Haji Hasim Asari Kepada wali murid Kepada pendiri YLPIK Kepada orang tua Dan kepada guru-guru sekalian Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah SAW Wa ala alihi wa ashabihi wa duriyatihi wa ahlil bayitil kirom Ila hadratin Syih Abdul Qadir Jelani Ila hadratin Syih Hasim Asari Ila mu'aziz ta'limiyah kebun syari Wa asati dina wa dalami dina wa walidina al-fatihah A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrohim Maliki yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina syirat al-mustaqim Syirat al-ladhina an'amta alayhim Ghairi al-maghdubi alayhim Ghairi al-maghdubi alayhim Walabdallin Amin Bismillahirrohmanirrohim Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiya wa rasulah Rabbi sidhni ilma Warzuqni fahmah Waj'alani minasulihin Kita lanjutkan dengan membaca selawat nariyah ya nak Allahumma soli solatan Kamilatan wassalim salaman Taman ala sayyidina Muhammadin nabi Muhammadin nabi Tanhalu bihil uqadu Watan fariju bihil kurabu Watuqada bihil hawa'iju Watuqada bihil hawa'iju Wahusnul hawatimi Wahyustaz kal'amamu Biwajihil karim Wa ala alihi Wa sohbihi fi kullihi lam hatin wa nafasin Wa nafasin biadadhi Kulli maklumillah Mudah-mudahan dengan kita membaca doa sebelum belajar Membaca al-fatihah dan membaca salawat nariyah Kita mendapatkan ilmu yang barokah Manfaat hari ini Baik anak-anak Sebelum kita masuk ke pembelajaran Kita harus tahu dulu tujuan pembelajarannya Yang pertama adalah Siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis reklame Yang kedua Siswa mampu mengidentifikasi cara membuat reklame Dan yang ketiga Siswa mampu membuat reklame Dengan aturan yang tepat Nah Reklame itu biasanya adalah Ajang promosi Ajang menyampaikan sesuatu kepada masyarakat yang banyak Jenis-jenis reklame di sini Yang pertama yaitu Poster Poster merupakan jenis reklame Yang berukuran agak besar Sehingga memudahkan untuk dibaca pesannya Contohnya seperti ini Ayo bangun Indonesia Kalau poster kalian sering mengenal ya anak-anak Karena kalian sudah sering membuat poster di pembelajaran sekolah Poster itu biasanya berukuran agak besar Sehingga mudah dibaca oleh masyarakat banyak Ini juga contoh sebuah poster Jenis-jenis reklame yang berikutnya Yaitu Baliho Baliho adalah jenis reklame yang berukuran sangat besar Dengan tujuan agar lebih menarik perhatian masyarakat Contohnya seperti ini Baliho biasanya terdapat di jalan-jalan besar Atau jalan-jalan poros Karena bentuknya yang sangat besar Sehingga bisa dilihat oleh orang banyak Seperti waktu musimnya akan adanya pemilu Nah Waktu sebelum pemilu Biasanya calon-calon pemimpin kita Calek Itu biasanya memasang Baliho besar Yang berisikan foto beliau Supaya apa? Supaya orang mengenal Sama juga dengan produk-produk Yang seperti Bu Evi tampilkan ini Mereka memasang Baliho Itu untuk memperkenalkan produk mereka Kepada masyarakat besar Atau masyarakat banyak Sehingga mereka tahu Bahwa produk-produk ini bisa dibeli di mana Misalkan seperti itu Yang berikutnya yaitu Sepanduk Sepanduk adalah jenis reklama visual Terbuat dari kain yang memanjang Dipasang melintang di atas jalan Di antara dua tiang Sepanduk berisi informasi pemberitahuan Atau ajakan Seperti ini Sepanduk itu Biasanya berbentuk kain Atau kalau sekarang Banner juga Biasanya dipasang melintang Memanjang seperti ini Biasanya Dipasang di Jalan-jalan yang kita lihat Beda dengan yang tadi Baliho Kalau Baliho itu ada papannya Papannya besar Terus kemudian ditempel gambar Terus kemudian ditempel gambar Kalau sepanduk ini hanya di tali pinggir-pinggirnya Biasanya kalau kita lewat di Stopan lampu merah Di traffic light Itu di perempatan-perempatan Biasanya kalau kamu lihat samping kanan Atau samping kiri Atau depan Atau atasnya Pasti banyak sepanduk terpasang di sana Jadi beda sekali dengan Baliho Nah seperti ini Ini biasanya ada di perempatan-perempatan Itu namanya sepanduk Bentuknya persegi panjang Dipasang melintang Dan di tali pinggir-pinggirnya Kalau Baliho ada papannya Oke Kita lanjut Jenis reklama berikutnya ada Embalase Apa itu embalase? Embalase adalah Jenis reklama yang terdapat Pada kemasan atau pembungkus Hasil produk yang diperdagangkan Yang berguna sebagai Daya tarik dan pemberitahuan Kepada konsumen Contohnya Nah seperti ini Embalase itu adalah kemasan Kemasan yang menarik Seperti kalian beli potato Ini contohnya disini adalah kopi Kopi good day Ada lagi Nah seperti ini Kita lah Jadi kemasan yang biasanya Kemasan-kemasan makanan Yang kalian beli Itu namanya Embalase Kalian sudah mengetahui Hanya saja Tidak tahu namanya Berikutnya Yaitu Etiket Atau label Adalah Jenis reklama visual Yang umumnya Terbuat dari Kertas berukuran kecil Dan biasanya Ditempel pada Tub kemasan produk Nah etiket itu adalah Seperti ini Anak-anak Label Yang biasanya Print-prinan Atau cetakan Yang terbuat dari Kertas atau stiker Yang kita tempelkan Di kemasan tersebut Beda dengan yang Embalase tadi Embalase tadi Sistemnya cetak Seluruh kemasan Dicetak dengan Gambar yang Diinginkan Kalau label Atau etiket ini Adalah Berupa stiker Atau kertas Yang kita tempelkan Pada kemasan Produk Jadi ada Bedanya Jenis reklama Yang berikutnya Yaitu Pamflet Pamflet Adalah Jenis reklama Yang berbentuk Gambar Atau tulisan Pada lembar Kertas Berukuran Kecil Yang disebarkan Kepada Setiap orang Yang lewat Pamflet ini Bisa kita Katakan Brosur Yang biasa kita Terima di jalan-jalan Di mal-mal Atau Di tempat-tempat Umum Yang dibagikan Oleh seseorang Misalkan Kalau ada Membasar buku Di sekolah Kalau kalian ingat Kita pasti Dibagikan kan Buku apa saja Yang akan dijual Nah seperti itu Namanya pamflet Di kertas kecil-kecil Yang langsung Dibagikan kepada Orangnya Misalkan lagi Dealer sepeda motor Biasanya Membagikan Kertas Yang berisi produknya Itu Di Pasar-pasar Atau Di mal-mal Nah itu Namanya pamflet Atau Biasa kita kenal Sebagai brosur Seperti ini Nah ini Contohnya Pamflet Lomba Lomba Anak Islam Nah ini Reuni Jadi pamflet Brosur Atau Buklet Ada juga Namanya Seperti itu Buklet Buklet Itu sama Ya Jenis reklama Berikutnya Yaitu Pelakat Pelakat Adalah jenis Reklama Yang bentuknya Seperti poster Akan tetapi Ukurannya Lebih kecil Pelakat Biasanya Ditempel Pada Dinding-dinding Nah Pelakat ini Biasanya Kalau kalian lewat-lewat Di jalan raya Ada Apa ya Misalkan Biasanya iklan rokok Yang banyak Ditempel Ditembok-tembok orang Yang ukurannya Bisa 4 Bisa 3 Nah itu namanya Pelakat Kalau contoh disini Yang Bu Efi berikan Adalah Contoh pelakat Cara memakai masker Yang benar Dan pengetahuan Tentang Virus Corona Nah Kemudian Bagaimana Cara membuat Reklama Yang pertama Desainnya Sederhana Karena Kalau desainnya Rumit Orang malas Untuk melihat Yang kedua Kata yang Ringkas Dan padat Jadi Reklama Itu tidak perlu Kata penjabaran Katanya Singkat Tapi menjelaskan Isi produk tersebut Jenis huruf Dan teksnya Harus besar Karena Biar Mudah Dibaca Kemudian Harus tersedia Gambar Yang menarik Dan warna Yang kontras Atau warna Yang menarik Mata Untuk melihat Kalau warnanya Hanya putih Orang kan males Tapi kalau ada Warnanya Misalkan Perpaduan Antara warna Merah Dan kuning Ungu Dan Merah muda Itu akan Menarik orang Melihat Dari sini Bu Evi harap Kalian bisa Membuat Reklama Dengan Tepat Dan benar Dengan Aturan Aturan Yang sudah Diberikan Seperti Misalkan tadi Kalau misalkan Bu Evi minta Tolong kalian Membuat Reklama Berbentuk Embalase Kalau Embalase Berarti Kemasan Tidak mungkin Terlalu besar Karena Kemasan Produk Yang banyak Di sini Mbahasanya Makanan Kalau Makanan Isinya 100 gram Masa akan Kemasannya Segedi Kemasan Beras Kan Salah Nah Seperti itu Yang namanya Aturan Yang tepat Baik Anak-anak Bu Evi Sudah Menjelaskan Tentang Jenis-jenis Reklama Dan Cara Membuat Reklama Mudah-mudahan Di tugas Berikutnya Kita Membuat Reklama Kalian Bisa Membuat Dengan Aturan Yang tepat Dan benar Sebelum Bu Evi Akhiri Pembelajaran Tetap Seperti Biasa Bu Evi Berpesan Di sini Utamakan Disiplin Waktu Disiplin Waktu Dalam Segala Hal Yang Paling Utama Adalah Ibadah Belajar Dan Membantu Orang Tua Karena Kunci Sukses Adalah Disiplin Yang Kedua Belajar Sungguh-sungguh Supaya Mencapai Hasil Yang Maksimal Dan Yang Terakhir Tetap Jaga Kesehatan Dan Rutin Berolahraga Karena Kita Masih Dikelilingi Virus Jahat Yang Namanya Corona Oke Baik Anak-anak Sebelum Bu Evi Akhiri Pembelajaran Kita Pada Pagi Hari Ini Mari Kita Tutup Pembelajaran Pada Pagi Hari Ini Dengan Doa Kafaratul Majelis Bismillahirrohmanirrohim Subhanakawahumma Wabihamdika Ashadu Allah Ilaha Ilaha Anta Astagfirullah Wa Atubu Ilaik Mudah-mudahan Apa yang Bu Evi Sampaikan Bisa Menjadikan Kalian Ilmu Yang Barokah Dan Manfaat Bu Evi Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh